Apa kata orang Arab, pahit, manis, ketirnya, Alhamdulillah Asma sudah mengalami semua Sudah tahu karakter-karakternya juga Karakter-karakter orang sini, yang dinamanya orang Saudi Asma sudah pengalaman, sudah tahu gitu sahabat Saya nge-share tentang pekerjaan Asma, ya sebagai seorang TKW Saya sih bangga sih jadi seorang TKW Bangga sih saya ke Saudi Arabia, ke jeda, demi keluarga Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di channel Asma TKW Arab Saudi Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya Insya Allah kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Dimanapun kalian berada Nah sahabat Asma, video kali ini mau share ke teman-teman semua atau sahabat semua Saya ini berada di Taib dan saya ketemu sama Kang Abroi Channel Tapi sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya Jangan lupa di subscribe, like, komen, share ke sosial media kalian punya Agar channel Asma TKW Arab Saudi tambah berkembang Nah sahabat ini Mas Abroi Channelnya Halo Assalamualaikum Buat para subscriber Mbak Asma TKW ya Mbak Asma TKW Arab Saudi Arab Saudi Sukses selalu Mbak ya Amin Gimana Nah sahabat ini saya mau ngobrol dulu Soalnya ini meskipun sama-sama jeda Ya sama-sama jeda ini Ini Masya Allah Wow banget Udah ini channelnya Masya Allah Tabarakallah Saya lihat dari video-videonya Masya Allah sahabat Wow banget Wow banget Makanya Mbak Asma ditunggu di podcastnya Abroi Channel nanti Insya Allah Insya Allah Bagi-bagi cerita buat para subscribernya Terutama buat para penontonnya Mbak Asma Tentang Arab Saudi Iya terus tentang pekerjaan Betul Nah ini sahabat Saya ini Alhamdulillah Ketemu di acaranya Kang Idai Ini Alhamdulillah ada waktu Disimpatin Sama Kang Abroi Channel Mau ngobrol-ngobrol sih Mau kepoin Sedikit demi sedikit Mau dibongkar Maaf Meskipun Asma sama-sama jedahnya Yang namanya Asma juga Kerja Terus Kang Abroi Terus Kang Abroi Iya subuk banget Tapi tetep lancarkan pekerjaan Alhamdulillah Kang Abroi Mau nanya ini apa kabar Alhamdulillah baik Sebaliknya gimana Alhamdulillah sehat Ini sahabat ini sahabat mau nanya Kang Abroi Gimana ini Kang Abroi itu kan channelnya Masya Allah Videonya Subscribernya Asma Ini juga Seperti Kang Abroi Channel Ya sebenarnya kalau subscriber sih Masih sedikit Sebenarnya saya bikin channel itu Sudah baru-baru ini ya Baru 4 bulan Langsung monet Alhamdulillah Masya Allah Kalau nama Sudah lama Saya desain Ketika Januari Cuma karena sibuk Umrah Jadi gak sempat Jadi Karena efek lockdown Jadi karena memang konsepnya Saya suka bincang-bincang Ngobrol Karena hobi Apa Mengangkat Kehidupan orang-orang itu Yang Bisa inspiratif Kepada penonton Kepada orang lain juga Yang berguna Makanya Lihat Apa Konsep podcast Seperti Deddy Kubozer Maka saya angkat juga Di Arab Saudi Iya betul bang Terima kasih banyak ya Kang Abroi Channel Bisa Mengangkat Sebagai Cerita-cerita Tentang TKI Menggali Tentang kehidupan Seorang TKW Atau TKI Ataupun UNI Yang ada di Arab Saudi Betul Karena setanah cerita itu Pasti berbeda-beda Iya betul TKI Ataupun TKW Itu pasti ada Cerita-cerita yang berbeda Yang berbeda Apalagi nasib kita ya Kang Abroi Ada yang enak Ada yang enggak Betul banget Apalagi ini Tentang gaji Ataupun Kerjaan Kerjaan Apalagi juga ada yang tentang Mengalami penganiayaan juga Ada yang Bahkan enggak digaji bertahun-tahun juga Banyaklah cerita-cerita Tentang Kalau di Di angkat cerita tentang TKI itu Mungkin tidak akan pernah cukup Mungkin setahun-dua tahun Tidak akan pernah cukup Iya betul Betul Apalagi ya Kang Kang Kalau kita itu kan TKW Apalagi kalau kita itu Kerja di orang Arab Waktunya itu ya Iya waktu Kadang orang Arab itu Tidak Kalau bisa saya katakan Kurang manusiawi Ya jujur Saya tidak pernah Tutup-tutupan Karena Kalau bisa Majikan yang baik itu Bisa dihitung Iya betul Lebih banyak Itu sahabat Karena demi masa depan Demi keluarga Ya kita harus terpaksa Ngejalanin Apa yang kita alami Iya Karena Sebagai seorang TKW Pengen Nyenengin Namanya Keluarga Pengen bahagiain Yang namanya Keluarga Tidak sia-sia keluar negeri Iya Pasti Harus ada Faidahnya Kata orang sini Harus ada Manfaatnya Gimana nanti pulang Jadi seorang TKW Ya asma sendiri TKW sahabat Sebenarnya jujur nih Mbak Jujur Jujur Kalau Kemarin Sama Mbak Fitri Adinafasi Sudah Jujur Sebenarnya Ketika saya collab Dengan sahabat salam Dan yang pengen Saya undang juga Yang karena dekat juga Mbak Asma Cuma karena Saya ikut sibuk-sibuk Ya gak apa-apa Nunggu waktu-waktu Yang Mbak Asma Bisa hadir di podcast Insya Allah Bitenilah Mudah-mudahan Sama-sama Madura Oh iya Ini belum Belum nanya Belum nanya Sahabat Belum kepoin Ini Ini Maduranya mana Saya Maduranya Asli Kalau aslinya Bangkalan Cuma sudah Berpenduduk di Sampang Oh berarti sama Kayak suami saya Bangkalan Sayangnya Sampang Berarti dekat sama Asma Jadi nanti Jadi nanti sahabat Kalau pulang Ke Madura Insya Allah Bisa bareng lagi Kolab lagi Siraturrahminya lagi Insya Allah Bitenilah Nanti sama Kang Abroy Lebih siraturrahminya Lebih erat lagi Persaudaraan kita Meskipun Youtubenya Asma Ya abal-abalan Insya Allah Insya Allah Ini Subscribernya Viewnya Insya Allah Penggemarnya Nolar sama Asma Amin Yang biasa dipanggil Broy Jangan lupa Mampir di channelnya Mbak Asma TKW Arab Saudi Terima kasih Tentang ini Kalau bisa saya katakan Channel TKW Langsung Yang melaksanakannya Itu kalau kemarin Kita info-info Kalau ini Mbak Asma sendiri Jadi Bisa menjadi Suatu Pelajaran dan cermin Buat para calon TKW Yang mengangkat Arab Saudi Iya Karena ya sahabat Karena nge-share Saya nge-share Pekerjaan itu Biar tahu Gimana Pekerjaan seorang TKW Ada di Arab Saudi Tidak segampang Yang kita pikir Iya betul Tidak segampang Kita membalikan Telapak tangan Karena Asma Sahabat Udah Udah Sekian tahun Disini Ya Alhamdulillah Sekarang Saya udah 15 tahun Masya Allah 15 tahun Pahit manisnya Sudah tahu semua Apa kata orang Arab Pahit Manis Ketirnya Alhamdulillah Asma Sudah mengalami semua Sudah tahu karakter-karakternya juga Karakter-karakter orang Sini Yang dinamanya Orang Saudi Asma sudah Pengalaman Sudah tahu Sahabat Makanya saya Ngeshare tentang Pekerjaan Asma Ya Sebagai seorang TKW Saya sih Bangga sih Jadi seorang TKW Bangga sih Saya Ke Saudi Arabia Kejedah Khususnya Demi keluarga Dan Asma juga Pengen Sukses Amin Amin Ya Rabbal Alami Insya Allah Dengan semangat Kita Insya Allah Membuahkan Hasil Yang manis Awalnya pahit Kan Sekarang pastinya Lebih Sudah nikmatin Manisnya Sudah 15 tahun Insya Allah Ada Insya Allah Ya namanya juga Anak sudah dua Itu kan manisnya Sudah ada Pasti Nah kalau dulu Kalau baru-baru Mbak Asma Pasti ketika kerja Bingung Iya betul Bahasa Pekerjaan Suasana Iya betul Dan apa namanya Lingkungan Iya Nah sekarang Mbak Asma Tentunya sudah bisa Nguasain Iya insya Allah Bisa adaptasin Waktu itu Lama banget Dan sekarang Sahabat Kamu Mau ini Mau Repoin Sama Kang Sama Kang Abro Channel Berapa sih Perbulan Gaji dari Youtube Kalau Youtube sih Sebenarnya Saya tidak lihat Angka Gaji belum Jujur dulu Karena baru kemarin Mbak Monetnya Jadi belum-belum Terima Terakhir sih Masih kemarin Ya 8 dolar sih 8 dolar Kemarin Masa Allah 8 dolar Dibilang masih Apalagi ini Ada sahabat salam Itu lebih tinggi Masa Allah Atau Barakallah Ketemu juga Disini Ganteng banget Tapi Coba cari calon dong Masa sendirian terus Jadi Kalau Jadi Percuma Sukses Di Youtube Kalau tidak punya Pendamping Itu Benar Harus Ada pendamping Terus Harus Berdua Apalagi nanti Kalau udah berdua Jadi bertiga Bikin vlog keluarga Iya betul banget Gitu Betul banget Nah sekarang sahabat Selain Saya itu Kepoin itu Apa sih Pekerjaan Kang Abroy Saya ingin tahu Sahabat soalnya apa Saya ngelihat Ngelihat dari Kang Abroy channel Dari channelnya itu Dan Youtubenya Dari video-video Setian dia share Asma itu Apa namanya Kelihatannya itu Orang udah Sukses Terus Udah Ya pekerjaannya Udah enak lah Enggak kayak Asma Gitu Apa sih Jadi Apa namanya Pekerjaan saya Ya sama Seperti para TKI yang lain Sama Cuma ya Bertahap lah Bertahun-tahun Ya tentunya Tidak segampang Yang kita pikirkan Yang seperti Mbak Asma Tadi sampaikan Iya Nah pekerjaan terakhir Saya Alhamdulillah Saya diberikan Kesempatan Untuk Bekerja di bidang Umroh Masya Allah Jadi Mekah Madinah Itu Udah bulak balik Alhamdulillah Jadi Dari Ini saya di channelnya Mbak Asma nih Jadi Dari pertama Saya Dibongkar Apa namanya Tukang antar koper Mendamping Motowif Sampai jadi Motowif Sampai jadi Di bidang Apa penjualan Umroh Jadi Alhamdulillah Itulah hasilnya Masya Allah Jadi Makanya sahabat Saya itu Sempat Nonton itu Kelihatan Orangnya sudah Sukses Jadi Jadi Asma ini Baru tahu Sekarang Kerjaan Kang Abroi channel Ternyata Kerja jadi Motowif Terus jadi Apa namanya Umroh Dari Hindu Jadi Kayak Atur itu kan Jadi Masya Allah Sahabat Sekarang Dia itu Sudah Sukses Apalagi Sekarang Punya Channel Youtube Pokoknya Buat Subscriber Asma Harus Mimpir Di Channel Kang Abroi Channel Halo Terus 1988 1988 Dan Saya Sempat pulang Ke Indonesia Tahun 1999 Jadi Sekolah di Indonesia Tanggal lahirnya Kang Abroi 88 Tahunnya 88 26 Oktober Berarti Ini Sama Asma Sama Seumuran 88 Saya 88 Juga Saya 88 Kang Abro Juga 88 Mudah-mudahan Rizkinya Kang Abro Channel Mengalir Sama Asma Menular Sama Asma Kesuksesannya Terus Ya Di bidang Semuanya Mudah-mudahan Mengalir Sama Asma Terus Nular Sama Asma Semua Orang Pasti Akan Mencapai Titik Tertingginya Pasti Jadi Satu tahun Dua tahun Belum Pasti Di tahun Selanjutnya Insyaallah Tapi harus Butuh Kesabaran Dan Semangat Sabar Dan Harus Yakin Yang Lahir Disini Itu Gimana Rasanya Terus Sama Habis Habis Pulang Ke Indonesia Perbedaan Dari Disini Sama Indonesia Jadi Gini Saya Sering Sekali Menyampaikan Pada Broy Juga Di Channel Saya Juga Sering Menyampaikan Bahwa Sebenarnya Kalau Kelahiran Di Arab Saudi Tidak Tau Pengalaman Di Negerinya Sendiri Itu Rugi Banget Sepintar Apapun Sesukses Apapun Kita Lahir Di Negeri Orang Tapi Kalau Kita Tidak Mencicipi Pengalaman Di Indonesia Atau Di Negeri Asalnya Maka Itu Rugi Banget Dan Saya Salah Satu Yang Sangat Bersyukur Saya Bisa Kesempatan Pulang Tau Pengalaman Di Indonesia Dan Betul Banget Tuh Sahabat Ini Masya Allah Lahir Di Mekah Lahir Di Mekah Ternyata Bisa pulang Ke Indonesia Balik Lagi Ke Jedah Lagi Ke Mekah Lagi Jadi Bisa Pulang Balik Gak Kayak Asma Karena Asma Ya Maaf Aja Sahabat Itu Ya Karena Begininya Mas Sekarang Udah Tau Udah Keliling Semua Sampai Nanti Bisa Kandangnya Sukses Insya Bisa Keliling Dunia Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Di Aminin Aja Sahabat Mudah Mudahan Kesuksesan Kang Abrol Channel Bisa Nolar Sama Asma Amin Ya Rabbal Alamin Nah Sahabat Ini Asma Sudah Ngobrol Sama Kang Abrol Channel Sudah Dibongkar Semuanya Sudah Dikepokin Semuanya Pokoknya Buat Sahabat Sahabatku Semuanya Yang Pingin Tahu Tentang Mekah Madinah Taif Riat Jeddah Nonton Langsung Di Channel Kang Abrol Channel Nah Sahabat Terima kasih Banyak Buat Sahabat Sahabatku Semua Sudah Menonton Video Asma Sampai Selesai Semoga Video Video Asma Bermanfaat Bagi Kita Semua Nah Ini Asma Karena Sudah Kepokin Sudah Selesai Di Bongkar Semua Sudah Selesai Tentunya Buat Penonton Mbak Asma Bilang Di komen Nanti Mampir Di podcast Abroi Channel Terima kasih Banyak Buat Sahabat Sahabatku Semua Ini Asma Sudah Selesai Asma Yang Pemilik Channel Mengundurkan Diri Dan Abroi Channel Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ke media Sosial Kalian Masing-masing Dan Aktifkan Loncengnya Terutama Di Channel Mbak Asma TKW Arab Saudi Channel Terima Dari Taib Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima